Sini buka dengan pertandingan balap mobil piston cut Nampak McQueen mobil berwarna merah merasa semah sekali Karena dia baru pertama kalinya mengikuti pertandingan kejuaraan By the way nih, setiap mobil yang ada di sini memiliki peran masing-masing Ada yang jadi penonton, reporter, juri, petugas mekanik, dan lain-lain Sebagai pembalap baru yang mempunyai skill McQueen memiliki dua lawan yang cukup susah untuk dikalahkan Yang pertama adalah King, pemenang piston cup tahun lalu Selain susah dikalahkan, mobil berwarna biru ini juga memiliki sponsor dari label besar Next, yang kedua adalah Chick Mobil berwarna hijau yang posisinya selalu berada di belakang King Chick adalah mobil yang cukup ambisius dan licik Bahkan di pertandingan piston cup ini, dia tak segan berbuat curang hingga menyebabkan kekacauan besar Saat itu, McQueen untung saja dapat melewati kekacauan tersebut Nah, kalau McQueen sendiri memiliki karakter yang sama ambisnya dengan Chick Namun dia tidak licik Hanya saja dia sedikit sombong dan keras kepala Terbukti saat McQueen akan melakukan putaran akhir Dia tak menggubristi mekaniknya yang menyarankan untuk ganti ban Dan di menit-menit terakhir sebelum McQueen sampai di garis finish Tepatnya saat dia berada di sebuah belokan sirkuit, banyak pecah Dia masih mencoba terus berjalan walaupun laringnya sudah tak stabil Dan saat garis finish benar-benar sudah ada di depannya, ban satunya lagi pecah Karena peserta lain akan mendahulinya, McQueen terpaksa lompat-lompat untuk mencapai garis finish Panitia tidak langsung mengumumkan siapa pemenangnya Saat semua sedang menunggu hasil keputusan McQueen didatangi beberapa reporter Dimana salah satu dari mereka bertanya kepada McQueen Tentang apakah McQueen menyesal dengan keputusannya yang tak menggubrist perkataan tim mekanik McQueen menjawab dia tak menyesal Karena McQueen merasa mampu bekerja sendiri Dan jawabannya tentu membuat tim mekanik merasa kesal Next McQueen sedang difoto oleh beberapa media Fans kembarannya Nia dan Kia juga mendatangi McQueen sambil menunjukkan badannya yang dibuat mirip sekali dengan dia Tak lama, King mendatangi McQueen dan mengatakan bahwa balapan mobil bukanlah perlombaan individu yang mementingkan diri sendiri Melainkan juga kekompakan tim yang telah mendukungnya Bukannya menjawab, McQueen malah ngehalo memiliki sponsor besar seperti yang King punyai Dia berhayal akan mendapatkan sponsor itu ketika dirinya berhasil mendapatkan kejuaraan di Piston Cup Kini waktu yang ditunggu mereka pun tiba Dan ternyata di perlombaan ini McQueen, King, dan Chick seri Sehingga mereka harus berlomba kembali di California sepekan mendatang Di sini McQueen ingin cepat-cepat sekali pergi ke California Namun ternyata Max memarkirkan trailer atau boxnya di depan tenda sponsor McQueen Mau tak mau McQueen harus ke sana menemui para penyeponsornya Nah di sini McQueen kurang suka karena penyeponsornya adalah obat olibem peras es yang anggotanya memiliki banyak karat di badannya Tapi ya karena saking terpaksanya McQueen akhirnya masuk ke tenda sponsor dan mengisi acara sebelum akhirnya dia on the way ke California Hampir 24 jam McQueen dan Max melakukan perjalanan non-stop Di dalam trailer McQueen ditelpon half a gangnya yang berkata akan membagikan tiket gratis untuk 20 rekan McQueen di acara Piston Cup Dan dari sini McQueen mulai menyadari bahwa selama ini dirinya tak pernah memiliki teman Saat hari akan mulai gelap Max yang dari semalam belum istirahat berkata kepada McQueen jika dirinya ngantuk dan mau tidur Namun McQueen melarangnya untuk tidur dan yang ada malah menargetkan Max agar bisa sampai tempat tujuan dalam waktu satu malam saja Akhirnya karena tidak di ACC, Max tetap melanjutkan perjalanan walaupun sangat ngantuk Saat dia sedang berperang dengan rasa ngantuknya datang geng mobil swag yang menjahili Max Dimana salah satu mobil memutar musik pengantar tidur yang membuat Max relap McQueen juga kemudian terjatuh dari trailer karena salah satu figuranya terjatuh dan mengenai tombol pintu trailer Dia yang terbangun sadar posisinya ada di tengah jalan langsung mencari Max Tapi dia merasa kesulitan karena banyak sekali truk yang wujud belakangnya sama seperti Max McQueen yang putus asa berlari sekencang mungkin Tanpa sadar dia masuk ke kota mati bernama Radiator Springs Karena lajunya ugal-ugalan, McQueen dikejar oleh polisi yang bernama Sheriff Untuk menghindari kejaran tersebut, McQueen berlari lebih kencang Eh tapi yang ada, dia malah merusak puluhan meter jalan di sana For your information Lord, walaupun Radiator Springs disebut kota mati Tapi para penduduknya tetap memilih untuk tinggal di sana dengan berharap mendapatkan customer atas jasanya Singkatnya, setelah McQueen menabrak berbagai barang di sana Akhirnya berhasillah dia tertangkap oleh Sheriff Paginya di California, media mulai ramai ketika mendapati McQueen tak bersama Max Berita ini pun langsung meluas dan menjadi perbincangan hangat di setiap negara Kecuali Radiator Springs Karena kasusnya McQueen dibawa ke ruang sidang oleh meter untuk menemui Doc Hudson Di sini nih Mbak Yanni sedikit bingung Padahal kan kesalahan yang McQueen lakuin cukup fatal Tapi kenapa Hudson langsung ingin membebaskan mobil pembalap ini Namun sayangnya McQueen yang dibebaskan kembali tertahan Karena datangnya Sally pengacara di kota tersebut Menurut Sally, McQueen yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal Walaupun McQueen tak terima dan terus mengatakan dirinya adalah mobil balap terkenal Sally tetap memberi hukuman kepadanya untuk membenarkan puluhan meter jalan yang telah dirusaknya Singkatnya, McQueen dibawa meter menui besi atau mesin pembuah jalan Namun saat tali yang mengikat roda McQueen dilepas oleh meter Dia langsung kabur melarikan diri Sayangnya McQueen tak sadar bahwa bahan bakarnya telah diambil beberapa liter oleh Sally Akhirnya dia pun kembali ke tempat asal dan menjalankan hukumannya Dia yang badannya menjadi kotor minta tolong kepada Red untuk membersihkan Namun truk pembersih itu malah pergi karena dia tidak suka dengan perbuatan McQueen Hari itu penduduk kota merasa sumberingah karena datangnya dua mobil yang lewat di kotanya Dengan teknik salesnya mereka mulai menawarkan beberapa jasa yang ada di sana Namun semua yang mereka lakukan gagal karena dua mobil tersebut tak mau menjadi customer mereka Setelah dua mobil itu pergi McQueen kembali halu kali ini Dia membayangkan bagaimana saat dirinya tak ada di perlombaan dan kinglah yang memenangkan perlombaan tersebut Tak ingin hal itu terjadi McQueen menyelesaikan tugasnya dengan cepat Namun pekerjaan yang diburu-buru tak membuahkan hasil yang bagus Karena jalan yang dia buat tak layak pakai Hudson menyuruhnya untuk memperbaikinya lagi Tapi kali ini McQueen menolak dengan alasan dia harus segera ke California untuk mengikuti perlombaan Akhirnya Hudson menantangnya balapan satu kali putaran Dimana jika McQueen menang dia diperbolehkan untuk pergi Namun jika dia kalah McQueen harus menyelesaikan hukumannya Awalnya Hudson sedikit diremehkan Baik oleh McQueen atau penduduk di sana Karena biasanya Hudson hanya berlari secepat 60 km per jam Namun pada kenyataannya Hudson berhasil memenangkan pertandingan tersebut Karena McQueen terjatuh saat di tikungan Sadar dirinya kalah McQueen menjalani hukuman dengan baik Dan paginya para penduduk radiator strings perasa senang dengan hasil aspal garapan McQueen Dalam masa hukumannya McQueen menyisikan waktu untuk kembali ke tikungan arena perlombaan kemarin Dan berusaha mengalahkannya Namun dia tak kunjung berhasil dan datanglah Hudson ke sana Hudson memberi trik kepada McQueen cara mengalahkan tikungan ini Namun ya McQueen tetap keras kepala dan tak mau mendengarkan usulan dari Hudson Singkatnya dia kembali menyelesaikan hukuman Sementara penduduk di sana mulai melakukan kerja bakti dengan tujuan semoga ada customer yang ke sana By the way, karena kerja kerasnya Sally memberikan apresiasi kepada McQueen dengan menawarkan satu kamar motelnya untuk dia Malamnya, meter yang mulai akrab dengan McQueen mengajaknya pergi ke ladang untuk membangunkan para mesin pembajak atau traktor Selesai bermain, meter menunjukkan kebolehannya yang dapat berjalan mundur dengan baik Karena takjub, McQueen minta diajari bagaimana caranya Agar nantinya dia bisa memenangkan pertandingan piston cut dan mendapat helikopter yang bagus dari sponsor ternama Mendengar kata helikopter, meter langsung bilang bahwa dirinya sangat ingin menunggangi helikopter Meter berharap jika McQueen menang, dia boleh menaiki helikopter milik sponsornya Dan tanpa kebanyakan mikir, McQueen langsung mengiakannya Dan dari sinilah, meter merasa telah memiliki keputusan yang bagus untuk menjadikan McQueen sebagai teman Setelah meter pergi, McQueen masuk ke motel Sally Dan jauh dari dugaan McQueen, ternyata motel Sally sangatlah nyaman Paginya McQueen pergi ke bengkel Hudson untuk mencari serif dan meminta bahan bakar Namun Hudson malah mengusirnya dan menyuruh McQueen menunggu di tempatnya Flo Dia yang sewa terkeluar sambil melemparkan kaleng bekas Sadar kalengnya menjatuhkan beberapa barang di gudang Hudson, McQueen masuk ke sana untuk mengeceknya Dia begitu terkejut saat melihat piala Piston Cup yang ada di sana Ternyata Doc Hudson adalah Hudson Hornet Seorang yang melegenda karena telah berhasil memenangkan kejuaraan Piston Cup tiga kali berturut-turut Mengetahui ada penyusup di gudangnya, Hudson mengusir McQueen Namun McQueen malah minta tips and trik darinya Tapi Hudson menolak dan menutup pintu gudangnya Karena masih tak menyangka di tempat Flo, McQueen mengatakan hal yang baru saja dia ketahui Namun semua yang mendengar tak ada yang percaya jika Hudson adalah pembalap legendaris Selanjutnya Sally datang dan mengisikan bahan bakar untuk McQueen Setelah itu selesai mereka jalan-jalan ke arah yang tak ditentukan Dari perjalanan ini McQueen baru sadar bahwa Radiator Spring sangatlah indah Cerita tentang keadaan Radiator Spring sebelum menjadi seperti ini juga mulai diceritakan Sally kepadanya Oke mbak yang dijelaskan Jadi menurut Sally, Radiator Spring dahulunya adalah kota yang ramai pengunjung karena tempatnya strategis Jalanya juga menjadi rute tercepat ketika para mobil akan pergi ke berbagai wilayah Wilwell adalah contoh wisata yang dulunya sangat terkenal di kota ini Namun semenjak adanya jalan tol, kota Radiator Spring mulai sepi pengunjung bahkan klimaksnya Lokasi kota ini di peta menghilang Nah sementara Sally sendiri sebenarnya adalah pengacara dari LA Sebuah kota sibuk dan padat penduduk Namun karena Sally tidak pernah merasa bahagia di sana Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sini Alasannya karena selain tempatnya indah, penduduk di sini kebanyakan juga ramah Selesai jalan-jalan, McQueen mengikuti salah satu mesin traktor yang sedang berlarian Saat dia sampai di arena balap pasir, McQueen melihat Hudson sedang melewati satu putaran arena Merasa kagum, McQueen mengejar Hudson McQueen mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan sekali melihat Hudson yang tak melanjutkan karirnya Di sana Hudson tak bisa menjawab perkataan dari McQueen Dan dia hanya menunjukkan selembar koran yang berisi tentang kecelakaannya di tahun 1954 Pasca kecelakaan tersebut Hudson posisinya tergantikan oleh pemain pemula dan dia dipecat Akhirnya Hudson mengasingkan diri di kota ini Dan semua peristiwa itu masih teringat jelas diingatannya Paginya seluruh penduduk radiator spring kagum melihat hasil jalan yang McQueen buat Karena McQueen sudah melaksanakan hukumannya dengan baik, Sheriff akan mengantarkan dia ke California Namun McQueen memilih untuk mengganti keempat bannya dahulu sebelum mengikuti lomba Di bengkel Widow, keempat ban McQueen diganti dengan ban putih Setelah itu selesai McQueen didesain ulang oleh Mater dan teman-temannya Malamnya mereka yang bahagia menikmati jalan baru dengan hiasan lampu-lampu yang cantik Kini Fabusnya radiator spring kembali seperti dahulu lagi Tak lama datang beberapa mobil yang dikiranya mereka adalah customer Namun pada kenyataannya mereka adalah para reporter dan Max yang sangat bahagia karena berhasil menemukan McQueen Yang memberi tahu keberadaan McQueen di sini kepada mereka semua adalah Hudson Dan Sally merasa jengkel dengan Hudson atas apa yang telah dilakukannya Hingga membuat McQueen pergi tanpa pamit dahulu Singkatnya di California perlombaan Piston Cup segera dimulai Nampak banyak sekali pengunjung yang rela panas-panasan untuk melihat tiga finalis itu Di tengah pertandingan McQueen kurang fokus karena lagi-lagi teringat Sally Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang tak asing Itu adalah suara meter dan teman-teman radiator spring selainnya Kehadiran mereka jelas membuat McQueen menjadi lebih semangat Terlebih ketika melihat Hudson lah yang menjadi ketua timnya Tak lama setelah itu fokus penonton mulai teralihkan ketika melihat Hudson Harter Legenda Piston Cup yang menghilang bertahun-tahun muncul dan menjadi bagian tim dari McQueen Di sisi lain tim mekanik McQueen diejek oleh tim mekanik Cik karena dianggap kuno Masuk ke sirkuit Cik yang ambisnya sama dengan McQueen menghalalkan segala cara untuk menghalalkan McQueen Dia menyenggol badan McQueen namun mobil merah ini bisa mengatasi tenggoran dari Cik berkat meter yang telah mengajarinya berjalan mundur Tak berhenti sampai disitu saja Cik kembali menenggor McQueen hingga menyebabkan banyak pecah McQueen langsung menemiti mekaniknya dan disini Guido langsung menunjukkan keahliannya dengan memasang ban secepat mungkin Pertarungan semakin mendebarkan Cik berulah lagi dia menyenggol McQueen hingga keluar aspal Untung saja McQueen menggunakan trik dari Hudson dan berhasillah dia kembali ke arena pertandingan Di belakang McQueen terlihat Cik ingin menyalip King Tapi karena dia tak kunjung bisa akhirnya Cik mendorong lawannya hingga King mengalami kecelakaan yang hampir sama dengan Hudson Melihat itu McQueen yang sudah berada tepat di belakang garis finish memutuskan untuk berputar arah dan menyelamatkan King Hal yang dilakukan McQueen sangat membuat seluruh penonton simpatik Bahkan jauh lebih antusias daripada saat menyambut kemenangan Cik Meski McQueen kalah dia adalah pahlawan untuk King Teman-temannya juga tetap bangga dengan apa yang dilakukan McQueen Bahkan karena kebaikannya McQueen sampai dilirik oleh sponsor idamannya Namun McQueen menolak karena menurutnya dia sudah mendapatkan tim yang sangat mensupportnya Tak ingin mengingkari janji McQueen membawa meter untuk menaiki helikopter Semenjak kemenangan McQueen, kota Radiator Spring menjadi kota yang kembali ramai customer Bahkan lokasinya juga sudah terdaftar kembali di peta Dan film pun selesai Sebuah rekaman video menayangkan Lilan Turbo sedang memberi pesan kepada Finn rekan kerjanya untuk melacak suatu tempat Profesi mereka adalah agen mata-mata di Inggris Singkatnya, di lokasi, Finn melihat banyak mobil lemon yang dipimpin oleh Sundep sedang membicarakan kamera TV yang mereka temukan Lemon sendiri adalah mobil yang sudah tidak mampu bekerja dengan baik dan hanya bisa menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya Selanjutnya, salah satu anak buah Sundep menunjukkan bangkai mobil dari Lilan Dan saat itu pula persembunyian Finn diketahui oleh mereka hingga aksi kejar-kejaran pun berlangsung di sana Layaknya agen mata-mata pada umumnya, Finn memiliki berbagai perlengkapan yang keren dan canggih Ketika musuh meluncurkan rudal ke arahnya, Finn melepaskan empat ban guna mengelabuhi lawan dan merekayasa kematiannya Sementara sang juara piston keempat musim berturut-turut, McQueen kembali ke Radiator Springs untuk menghabiskan liburan musim panas sekaligus jumpa kangen dengan temannya Selesai berjabat tangan, McQueen dan Mater kembali bernostalgia dengan berkeliling kota Oh iya, di season 2 ini tak ada Hudson Lure Sepertinya dia sudah mati dan rumahnya telah dijadikan museum Next Mater sempat cemburu saat mendengar sahabatnya akan diner dengan Sally Akhirnya dia bela-belain menjadi pramu saji di kafe tempat McQueen dan Sally ngedate Masih di tempat yang sama, McQueen tertantang dengan ajakan Francisco yang menyuruhnya bertanding di perlombaan World Grand Prix Perlombaan ini diadakan oleh Mills Boss Minyak yang memiliki tujuan untuk mempromosikan bahan biobakar miliknya yaitu Alinol Selesai mengganti stiker di badannya, McQueen yang menyudahi masa liburannya ditemani para temannya on the way ke Tokyo Sampai di tempat, Mater dan McQueen keliling kota sebelum akhirnya pergi ke acara promosi Alinol Di sana, teman-teman McQueen kelihatan udik terutama Mater Nah, kebetulan nih, Finn juga ada di sana Dia bersama Holly, rekan barunya yang sesama Intel sedang berencana untuk bertemu dengan Rod Redline Dia dalam mobil yang kabarnya mengetahui siapa atasan Zendep Namun di toilet, Rod diserang oleh anak bos Zendep Paham akan disekap, Rod diam-diam memberikan sinyal mata-matanya Serta semua informasi tentang sosok misteris itu pada mobil yang ditemuinya Dan mobil tersebut adalah Mater Lur Kebetulan Mater ada di toilet karena dia baru saja mengalami kebocoran Ollie Namun sebenarnya, Mater tak merasakan hal tersebut Karena aksi Rod, Finn dan Holly mengira bahwa Mater adalah agen rahasia dari Amerika Serikat Holly kemudian mengajak Mater bertemu lagi di acara perlombaan besok Sementara Rod agen Amerika sesungguhnya dibawa ke sebuah tempat oleh para lemon Sundep terus menginterogasi Rod sambil memasukkan alinol ke dalam tubuh Rod Ini tentu akan menyebabkan mesin Rod pecah Namun dia tetap tak mau buka suara apapun tentang data yang dimilikinya Dan pada akhirnya setelah melihat rekaman CCTV Sundep tahu bahwa Rod telah menyalurkan data pentingnya ke Mater Baginya pembukaan Grand Prix dimulai Dimana nantinya perlombaan ini akan diadakan di tiga lintasan klasik lainnya Yaitu di Jepang, Itali, dan Inggris Semua para peserta mulai menempatkan diri Dan ketika perlombaan berlangsung, Mater memposisikan diri untuk mengarahkan McQueen Kehadirannya langsung diserot Finn dan Holly Mereka yang masih salah paham menunggu instruksi dari Mater Sementara McQueen berhasil menyalip Francisco di tikungan pasir Aksinya membuat dia menjadi pemimpin sementara Dalam perlombaan ini banyak sekali kecelakaan yang dibuat oleh anak buah Sundep Mereka tak henti-hentinya membuat ulah Hingga membuat beberapa mobil mengalami kecelakaan Sementara McQueen kalah dari perlombaan sesi pertama Karena konsentrasinya terganggu oleh ucapan Mater Yang ternyata sedang berbincang dengan Holly Akibat perbuatannya, McQueen menjadi marah dengan Mater Sementara Mater yang sadar telah membuat temannya kecewa Memilih kembali pulang ke Radiator Springs Oh iya, karena banyaknya kecelakaan di perlombaan ini Kualitas alinol mulai dipermasalahkan Namun Mills menentang keras pendapat netizen Yang berasumsi bahwa produknya lah yang menjadi penyebab kecelakaan ini Paginya di bandara Tokyo, Mater tak mengetahui jika posisinya sedang dihintai oleh banyak mobil lemon Untung saja, Finn datang dengan penyamarannya dan membawa Mater kabur dari para anak buah Sundep Setelah berkenalan, mereka terbang ke Perancis menaiki pesawat jet milik Finn Di Tokyo, McQueen membaca surat yang sebelumnya dibuat oleh Mater sebagai tanda permintaan maafnya Dia bersama teman lainnya pun merasa sedih karena menganggap Mater telah meninggalkan mereka Di dalam pesawat, Finn dan Holly melepaskan alat pelacak yang rot pasang Setelah terlepas, mereka mendapati gambar misterius Di gambar tersebut, Mater menemui hal aneh Di mana mesin mobil tersebut tidak memiliki suku cadang Kemudian kita ke Perancis Finn bertemu dengan Tomber, teman lamanya yang menjual suku cadang di pasar gelat Menurut Tomber, dia memang memiliki customer langganan yang sering sekali memesan produknya Namun, dia mengaku tak pernah bertemu dengan orang tersebut karena semua transaksinya dilakukan melalui telepon Mater di sana juga ikut mengatakan bahwa kendaraan yang membutuhkan banyak suku cadang adalah Lemon Holly yang kembali mengecek data miliknya juga baru sadar bahwa mobil yang kemarin mengusiknya semuanya adalah Lemon Mendengar kata Lemon, Tomber memberitahu bahwa dalam waktu dekat ini Para Lemon akan mengadakan pertemuan rahasia di Porto Corsa, Italia Dan waktunya ini bertepatan dengan balapan sesi kedua Grand Prix Tak per waktu lama, Holly, Finn dan Mater berangkat menggunakan kereta menuju ke Porto Corsa Sampai tujuan Mater didesain ulang menyerupai salah satu mobil Derek dalam rombongan mobil Lemon Mater yang memiliki penyokan di badannya menolak untuk dibenarkan Holly Karena menurutnya dia mendapatkan penyokan ini saat bermain dengan McQueen Sementara McQueen sendiri kini merasa sedih karena Mater tak bersamanya di sesi kedua ini Beralih ke Mater dengan bantuan Holly, dia kini berhasil melakukan penyamarannya dan masuk ke markas Lemon Saat perlomban berlangsung, ketua Sundep yang belum diketahui itu siapa Mulai menginstruksi bawahannya untuk meledakan beberapa ban milik peserta Insult just give us strength Big bands Dan dari aksi tersebut, Holly mendeteksi adanya tekanan elektromagnetik yang sangat kuat Dan setelah diteliti, akhirnya dia menemukan kamera penembak yang dicari Oh iya, tujuan Lemon seperti ini adalah untuk mengiring para mobil agar membenci alinol dan kembali menggunakan bahan bakar bensin Oke lanjut, Finn menuju tempat yang berhasil dia deteksi bersama Holly Namun sayangnya dia tertangkap dan terbawa oleh musuh Di babak dua, McQueen berhasil menjadi juara pertama sementara Francisco menduduki peringkat kedua Dua mobil itu kemudian melihat teman-temannya yang kecelakaan karena meledak Dan karena peristiwa ini, Mills mulai menjadi momok perhatian bahkan klimaksnya Alinol tidak akan dipakai di perlombaan sesi ketiga Para Lemon yang senang dengan keputusan ini kemudian berpesa atas kemenangannya Sementara Mater hanya bisa berdiam diri di antara mereka Holly yang mengetahui Finn tertangkap menjemput Mater Namun dia malah tertangkap oleh Ivan dan dibawa ke suatu tempat Oh iya, respon McQueen berbeda dengan peserta lainnya yang bersikuku untuk tetap memakai Alinol Alasan McQueen adalah karena Mater sahabatnya pernah bilang ke dia bahwa Alinol memang aman untuk digunakan Sundep yang marah dengan keputusan McQueen langsung menyurpa sukanya untuk membunuh mobil merah itu di perlombaan babak ketiga Dan Mater yang kaget membuat penyamarannya terbongkar Dia pun ditangkap dan disekap bersama Holly dan Finn di jam Big Band Inggris Saat Mater terbangun dari pingsannya, dia mengaku kepada Holly dan Finn bahwa dirinya bukanlah agen Intel Dia hanyalah truk Derek yang bersahabat dengan McQueen Mendengar kejujuran tersebut, akhirnya Finn dan Holly percaya dengan apa yang Mater ucapkan Lalu datang dua lemon menemui Mater sambil mengatakan bahwa bos dia ingin Mater melihat kematian langsung dari sahabatnya Jam bergerak sekali lagi dan ini membuat Mater, Finn dan Holly mendekati kematian Sebelum perlombaan berlangsung, Sally menemui McQueen dan mengatakan bahwa Mater sampai sekarang belum ada di Radiator Spring Saat dia sedang bersedih, Mills datang menghampirinya dan berterima kasih karena McQueen masih mau memakai produknya Dan ketika perlombaan berlangsung, dua lemon tadi mulai menembak McQueen Namun tembakan tersebut tak bisa melukai sedikitpun badan McQueen You know karena apa lor? Karena ternyata dalang dari semua ini telah mengubah rencananya dengan menaruh bom di pit McQueen Kemudian dua lemon itu mengejek Mater karena tak berguna untuk sahabatnya Ketika dua lemon itu pergi, Mater yang telah disemangati oleh Holly dan Finn kabur untuk menyelamatkan McQueen Tak lama Holly dan Finn yang juga berhasil kabur langsung bergegas menyusul Mater ke sirkuit Sampai di tempat, Mater menyuruh teman-temannya untuk keluar dari area sirkuit Namun saat dirinya sedang mengatakan hal tersebut, Finn menghubunginya yang menginformasikan bahwa ternyata Lemon telah memasang bomnya di saringan udara Mater saat dia pingsan Saat itu juga McQueen datang ke pit Dia yang melihat Mater langsung mengejarnya Sementara sahabatnya ini langsung lari karena bom itu pasti akan meledak jika dirinya ada di dekat McQueen Singkatnya McQueen berhasil memegang kabel direct Mater Mater lalu menyuruh McQueen untuk menjauhi dirinya Dia bahkan tak segan mengeluarkan roket pendorong dari Holly untuk berlari lebih kencang Tapi McQueen masih tetap terus memeganginya Saat Sundep menekan tombol on, bom itu tak berfungsi karena Mater berada di luar jangkauan Saat sudah melihat keberadaan targetnya, Holly dan Finn langsung menangkap Sundep dan menyuruhnya mematikan bom tersebut Namun peledak itu hanya bisa dihentikan oleh sensor suara dari dalang semua ini Setelah itu Holly menghampiri Mater dan menyuruhnya berhenti Kemudian mereka juga mendatangkan Finn yang telah berhasil menangkap Sundep Saat mereka sedang berdiskusi siapa yang bisa menghentikan bom ini Para Lemon tiba-tiba berdatangan dan mengepung mereka Untung saja Red datang dan menyemburkan air lor Kemudian pertarungan antara Mobilemon dan penduduk Radiator Springs pun berlangsung Saat para Lemon telah ditangkap oleh aparat setempat Widow merasa kesusahan ketika melepaskan bom dari tubuh Mater Alasannya adalah karena tak ada satupun baut yang cocok Nah mendengar kata baut, Mater tiba-tiba teringat akan sesuatu yang sepertinya bisa memecahkan masalah ini Dia kemudian mengajak McQueen ke tempat konferensi ratu di negara itu berlangsung Di tempat, para mobil yang melihat ada bom di badan Mater langsung pada panik dan mengeluarkan senjata Mater mengatakan bahwa Mill telah memasang bom ini menggunakan baut yang sama seperti yang terpasang dalam mesin tua Inggris Kemudian Mater menunjuk Mills sebagai pelakunya Namun Mills tak mau mengaku Mater mengatakan bahwa Mills telah memasang bom ini menggunakan baut yang sama seperti yang terpasang dalam mesin tua Inggris Dia juga menambahi Mills lah yang mengalami kebocoran Ollie saat di pesta Tokyo Namun Mills tetap mengelak dan berkata dirinya adalah mobil elektrik Holly lalu bertanya apa tujuan Mills membuat balapan ini Dan Mater menjawab, ini hanyalah akal-akalan Mills yang ingin membuat Alinol terlihat buruk Dengan opini seperti itu, maka semua mobil pasti akan kembali menggunakan bensin Mater kembali menambahi bahwa Mills menemukan ladang minyak besar di saat dunia sedang mencoba menemukan sumber energi lainnya Dan hal ini sangat sinkron dengan tujuan Mills selama ini Besoknya, Mater dan McQueen memasuki istana Di sana, Mater dilantik menjadi satria kerajaan Inggris karena jasanya Singkatnya, saat Mater kembali ke Radiator Springs Dia langsung menceritakan semua pengalamannya saat bekerja membantu agen Holly dan Finn Tak lama, dua agen yang dibicarakan itu juga datang Dan Holly berterus terang kepada semua mobil di sana jika dirinya menyukai Mater Para peserta lomba kemarin lalu kembali menyelenggarakan lomba di Radiator Springs Terlihat mereka semua menikmati perlombaan ini dengan rasa gembiranya Saat perlombaan itu sedang berlangsung, Holly dan Finn yang akan kembali bertugas mengajak Mater atas perintah pribadi dari Ratu Namun, Mater mengatakan bahwa dirinya hanyalah mobil biasa dan tak bisa meninggalkan Radiator Spring Finn lalu menjawab, mau Mater jadi intel atau tidak Dia tetaplah mobil terpintar yang pernah Finn temui Holly dan Finn memahami keputusan Mater Sebelum pergi, mereka memberikan roket pendorong untuk Mater sehingga dia bisa berlari sekencang mungkin Akhir scene terlihat Mater dan McQueen sahabatnya sedang bersama-sama keliling kota Radiator Springs Dan film pun selesai McQueen kini telah menjadi legada balap di Stone Cup Karena telah memenangkan pertandingan sebanyak tujuh kali musim Hingga sekarang, tiap akan bertanding, McQueen selalu menenangkan diri terlebih dahulu di tempat andalanya Dalam healingnya, seringkali McQueen teringat akan Hudson Dan di perlombainya kali ini, McQueen benar-benar mempersembahkan kemenangannya untuk Hudson Persaingan McQueen dengan para sahabat contohnya Bobby dan Cole hanya tampak saat di sirkuit saja Karena setelah keluar dari arena balap, mereka terlihat sangat akrab dan suka bercanda Namun, di putaran terakhir menuju finish, tiga mobil yang dipimpin oleh McQueen tiba-tiba didahului oleh Jackson Stroh, mobil pemula Dan akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Jackson Jackson sendiri adalah mobil balap generasi baru dengan teknologi yang sangat kekinian Namun, kelihatannya dia memiliki karakter yang tidak baik karena sering melakukan pencitraan Buktinya nih, saat dia diucapin selama sama McQueen, Jackson sombong sekali Berbeda saat dia direkati oleh para reporter Masih ingat dengan Chick mantan pesaing McQueen? Yaps, betul yang hijau itu Dia kini memiliki acara semacam podcast yang diberi nama Chick Peaks Dan karena kekalahan McQueen menjadi berita yang sangat hangat, Chick memanggil Natalia Sertain alih analisis Dalam momen caranya, Chick banyak bertanya tentang seperti apakah performa Jackson yang berhasil mengalahkan McQueen Dan jawaban Natalia tak sengaja menjatuhkan semangat para mobil generasi lama Karena dia terus memuji kecanggihan para mobil generasi baru Di perloban selanjutnya, 6 mobil pemula masuk ke dalam pertandingan untuk menggantikan mobil lama yang dipecah dari sponsornya Musim itu, Carl juga memutuskan pensiun karena merasa ini adalah waktunya Jelas perkataan Carl membuat McQueen sedih karena dia kehilangan sahabat baiknya di arena pertandingan Kini hampir setiap minggunya pembalap lama memilih untuk pensiun Perlombaan bukanlah ajang yang mengasihkan lagi bagi McQueen Karena teman-teman seperjuangannya mulai berkurang Bahkan saat McQueen yang kesepian akan menemui Bobby Dia kembali sedih karena ternyata teman baiknya juga telah tergantikan dengan mobil baru Di pertandingan kali ini McQueen mengalami kecelakaan yang sama parahnya dengan Hudson Karena dia menghapus semua tenaganya untuk mendahuli mobil baru Pasca kecelakaan tersebut, McQueen selama 4 bulan hanya berdiam diri di kota Radiator Spring Sementara di luar media mulai heboh karena McQueen tak kunjung kombe Padahal pertandingan musim selanjutnya akan diadakan dalam waktu yang dekat Dia yang sedang dirindukan sekarang lebih sering bernostalgia sendiri McQueen lagi-lagi teringat akan Hudson dalam kondisinya yang seperti ini Dia juga merasa khawatir jika dirinya memiliki nasib yang sama seperti Hudson Untungnya saat McQueen sedang netting-nettingnya, Sally datang meng-support Akhirnya dengan datanya Sally ke sana, McQueen pikirannya tergugah Dan memutuskan untuk bangkit kembali serta ingin meraih kejuaraan Piston Cup musim ini Setelah menghubungi rasi dusti penyepansornya, McQueen yang sudah didesain ulang oleh rekannya Pergi menuju pusat balap Rush Ace Walaupun 4 bulan tak ada kabar, McQueen tetap menjadi idola Buktinya saat dia sampai di Rush Ace, kedatangannya langsung disambut oleh para reporter Dalam gedung McQueen merasa senang melihat nomor dirinya terpampang nyata dijadikan monumen Namun seketika dia sedih karena mendengar perkataan rasi dusti yang mengatakan telah menjual Rush Ace kepada Sterling Dan lagi-lagi McQueen kehilangan sosok mobil yang berpengaruh dalam hidupnya Oh iya, alasan Rush Ace dijual adalah karena rasi dusti ingin memberikan kebutuhan yang tak bisa mereka fasilitasi kepada McQueen Next, McQueen berkenalan dengan Sterling, penyepansor barunya yang katanya nih juga fans beratnya Di sana, McQueen sedikit lega karena Sterling memasang foto Hudson sebagai monumen bahwa dia adalah mentor terbaik McQueen Sterling mengganti tampilan McQueen seperti mobil kekinian Di gedung yang dipenuhi alat serba canggih ini, McQueen diperkenalkan dengan Rush sebagai pelatih barunya Hari demi hari, McQueen berlatih bersama Rush, namun dia belum menemukan titik kenyamanan Hari berikutnya, McQueen mencoba latihan balapan menggunakan simulator Namun karena dia gaptek, akhirnya McQueen terjatuh dan membuat monitor di sana rusak Selesai berdebat panjang dengan Rush, pasca kejadian tadi, Sterling kemudian memanggil McQueen untuk berbicara empat mata Sterling berterus terang jika dia tak sepenuhnya mendukung McQueen mengikuti perlembaan karena dia sudah terlalu tua Dia lebih menyarankan McQueen menjadi brand ambassador produk yang menjual semua barang tentangnya Namun McQueen menolak karena dia masih sangat ingin balapan Akhirnya setelah McQueen terus memohon, Sterling meng-assess McQueen untuk mengikuti perlembaan satu kali lagi Dengan kesepakatan dimana jika McQueen menang, dia berhak memutuskan sendiri kapan dirinya akan pensiun Namun jika dia kalah, McQueen akan mengikuti permintaan Sterling untuk menjadi brand ambassador Setelah kesepakatan itu disetujui, Chris menyuruh McQueen melakukan treadmill Namun dia tak mau dan akhirnya Chris menyambungkan Hamilton atau teleponnya untuk mendeteksi kecepatan laju McQueen kepada dirinya Tapi saat McQueen sedang berlari, lagi-lagi Hamilton berada di luar jangkauan Dan masalahnya adalah karena Chris tak bisa mengimbangi larinya McQueen Akhirnya bukannya latihan hari ini McQueen malah sibuk mengajari Chris berlari di atas pasir Saat akan pulang, mereka melewati kota Thunder Hollow Dimana kota tersebut selalu memiliki jadwal perlombaan balap mobil di setiap harinya Sebelum masuk ke dalam kerumunan, McQueen terlebih dahulu badannya disamarkan menggunakan lumpur Tapi hapesnya dia dan Chris yang tak sengaja masuk ke sirkuit dianggap sebagai peserta dan perlombaan pun dimulai Ternyata ini bukanlah balap mobil seperti pada umumnya Karena dalam audisi ini, semua pesertanya saling baku hantam untuk adu ketahanan Semua mobil mendorong satu sama lain Tak peduli seberapa penyok badannya yang terpenting mereka bisa memenangkan pertandingan ini Hampir memasuki putaran terakhir, Fritter masuk ke arena dan mengusik para peserta menggunakan apinya Tapi dia terjatuh dan saat itu pula Ben McQueen terjebak di lumpur Keduanya saling berusaha mengatasi kendalanya masing-masing Untungnya McQueen bisa gercep menyelamatkan diri dan berhasil membuat Fritter terjatuh Saat MC telah mengatakan Chris adalah pemenangnya, Chris malah tak sengaja menyerem petruk air Membuat ruk itu terjatuh dan air yang ada padanya mengenai McQueen sehingga penyamarannya terbongkar Seketika seluruh penduduk Thunder Hollow gempar karena ada sosok Legend Pisan Cup di sana Sementara Chris bangga karena telah memenangkan pertandingan ini Berbeda dengan McQueen, dia kesal karena kecepatannya tak berkembang dengan baik Saking marahnya dengan Chris, McQueen menyuruh dia untuk tidak berlagak seperti mobil balap Saat itu, piala dari Thunder Hollow jatuh dan Chris jadi marah hingga keluar dari trailer Chris yang sedih mengungkapkan isi hatinya Bahwa sebenarnya dia ingin menjadi pembalap dan McQueen adalah sosok inspiratornya Dia mengatakan sering menonton McQueen di acara televisi Menurutnya McQueen begitu pemberani tetapi tidak dengan dirinya Kenapa Chris bilang begitu? Soalnya dahulu saat dirinya memiliki kesempatan untuk mengikuti lomba Eh dia malah tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik Saat kembali melakukan perjalanan, McQueen menonton acara Cik Dimana Natalia mengatakan Jackson dengan kecepatannya yang mencapai 342 km per jam Memiliki peluang menang sebanyak 95,2% dari perlombaan nanti Sedangkan McQueen dengan kecepatannya akan mengalami karir yang di ujung tanduk Karena gelisah McQueen menelpon Matter dan sedikit minta pendapat Mungkin bagi Matter dia bukanlah orang yang pintar memecahkan masalah Namun dalam situasi ini Matter memiliki ide agar McQueen pergi ke Thomas Vell Bertemu Smoky pelatih Hudson dahulu Setelah mematikan telepon McQueen menjebut Chris yang sebenarnya masih ngambek dengannya Singkatnya setelah Chris lulu mereka on the way ke Thomas Vell Sampailah mereka di arena balap yang menjadi saksi bisu kejayaan Doc Hudson Saat sedang melakukan putaran mereka dikagetkan dengan Smokey yang tiba-tiba muncul Mereka lalu ke sebuah bar Dimana customernya adalah para pembalap legendaris yang seangkatan dengan Hudson Mereka kemudian mulai flashback dengan menceritakan Sasak Hudson yang sangat berkarisma dan periang saat balapan Suatu hari dalam pertandingan Hudson pernah dipepet ke dinding oleh lawan mainnya Dia yang tak putus asa berputar arah dan aksinya sangat fantastis Bahkan pendatang baru tak pernah menyaksikan aksi seperti itu sebelumnya Menurut temannya setelah kejadian itu Hudson tak pernah berhenti tersenyum selama satu minggu Malamnya McQueen berkata pada Smokey bahwa dia tak ingin memiliki nasib yang sama seperti Hudson Alasannya adalah karena Hudson telah kehilangan hal terbaik dalam hidupnya Dan semenjak itu pula Hudson menjadi berubah Smokey menyangkal setengah pendapat McQueen Yang tak disanggalnya bahwa memang benar kecelakaan itu telah menghancurkan tubuh dan hati Hudson Bahkan pasca kecelakaannya Hudson mengasingkan diri di kota Radiator Spring Sampai-sampai Smokey tak dapat berkomunikasi dengannya selama 5 tahun Enggak 50 tahun Namun semuanya berubah setelah Hudson berkenalan dengan McQueen Sejak itu Hudson berani mengirimkan surat kepada Smokey Bahkan isi suratnya ini semua hanyalah tentang murid kesayangan dia yaitu McQueen Menurut Smokey Hudson memang mencintai balapan Namun ketika Hudson melatih McQueen, Smokey tak pernah melihat dia sebahagia itu Dan karena pembicaraan ini McQueen menjadi teringat kembali masa-masa indahnya saat bersama Hudson McQueen yang termotivasi kembali berlatih semaksimal mungkin Dalam latihan, Chris ikut berperan sebagai pemancing McQueen Dan McQueen kurang menganggap itu lawan yang susah Karena pada dasarnya Chris adalah pelatih Smokey lalu memberi rintangan yang tak seperti biasanya Seperti melempar jerami bahkan melatih kecepatan McQueen di tengah para traktor Sementara di Florida, kecepatan Jake semakin menggila karena mencapai 344 km per jam Balik lagi ke Thomas Vail, malamnya Smokey memutar video balapan Hudson Dimana Hudson pernah menggunakan trik melekat pada mobil lain Dia berharap McQueen juga bisa memanfaatkan sikon seperti ini Besoknya McQueen mulai berlatih kembali dengan trik yang sama Bahkan malamnya McQueen masih tetap berlatih di hutan Sampai-sampai lapisan di tubuh dia mengelupas karena saking kencangnya berlari Di latihan terakhir McQueen berhasil menyalip Chris Namun mobil kuning itu tiba-tiba balik menyalip dan akhirnya Chris menang Chris merasa bahagia karena telah berhasil mengalahkan idolanya Sementara McQueen kembali netting dengan kemampuannya ini Singkatnya perlombaan yang McQueen nantikan tiba Terlihat para penduduk dari Radio Terspring juga datang ke Florida untuk menyemangati McQueen Sebelum perlombaan berlangsung Sterling mengingatkan McQueen Bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya jika dia kalah dalam pertandingan Perlombaan dimulai Dari posisi paling belakang McQueen satu demi satu mulai mendahului lawannya Sementara Sterling yang melihat Chris ada di sampingnya Menyuruh dia pergi mengajari Ronald mobil baru pengganti McQueen kelak Tapi Chris tidak mau karena dia ingin melihat pertandingan McQueen Dan berpositif thinking bahwa McQueen pasti akan menang Tapi Sterling mengatakan bahwa Chris adalah pelatih bukanlah pembalap Nah McQueen yang mendengar percakapan itu masuk ke pit dan menyuruh timnya bersiap untuk mengganti ban Tapi bukan padanya, melainkan pada Chris McQueen yang percaya Chris berpotensi bisa menang menyuruhnya untuk melanjutkan pertandingan dia Dengan cepat, Chris disulap menjadi mobil bernomor yang sama dengan McQueen Awalnya hal ini sangat dicegah oleh Sterling Namun, Mater berhasil menghalau Sterling dan akhirnya Chris melanjutkan perlombaan McQueen Bagi McQueen, kesempatan terakhir miliknya adalah kesempatan pertama untuk Chris Semua yang ada di stadion merasa terkejut ketika melihat McQueen digantikan oleh Chris McQueen beralih posisi menjadi pemimpin tim dan memberikan banyak arahan untuk Chris Nah disini fakta kemenangan Chris di kota Thunder Hollow diungkapkan oleh McQueen Sehingga seluruh penduduk Thunder Hollow yang menonton pertandingan tersebut Teriak-periak kegirangan karena kotanya disebut Saat Chris berhasil menduduki posisi tiga besar, Jackson mulai tak tinggal diam padanya Dia menghasut Chris dan membuyarkan konsentrasinya Untung saja peran McQueen sangat membantu Dia langsung menyadarkan Chris dan menyemangatinya Setelah kembali sadar, Chris melakukan trik yang pernah Smokey ajarkan Yaitu menempel pada lawan Selanjutnya dia yang mengambil sisi kanan lawan dipepet habis-habisan oleh Jackson Dan Chris tak mau kalah Dia melakukan trik yang dipakai Hudson sehingga Chris berhasil memenangkan pertandingan ini Dia berhasil mengalihkan pandangan semua penonton Sterling yang tadinya mencacimaki Chris kini juga bersikap manis ke dia Sterling bahkan memujuk Chris untuk menjadi tim balapnya Namun Chris menolak dan dia lebih memilih tawaran dari teks pemilik sponsor DinoCo Atau sponsor idamanya McQueen dahulu McQueen yang dianggap pensiun disuruh Sterling melakukan foto produk brand ambasadornya Namun Sally segera membelanya karena papan pengumuman memperlihatkan Bahwa pemenang dari perlombaan ini adalah Chris dan McQueen Sebab di awal pertandingan McQueen lah yang ikut berlomba Kini Chris didatangi para reporter Sementara McQueen merasa senang karena bisa membuka jalan kesuksesan untuk Chris Singkatnya Chris main ke Radiator Spring Dia sekarang sudah didesain menjadi pembalap DinoCo Dengan nomor yang dimiliki oleh Doc Hudson sesuai dengan keinginan McQueen Sementara McQueen mengganti warnanya menjadi biru seperti Hudson Serta menulis nama coach kesayangannya di belakang badannya Di sini teks penyeponsornya Chris telah berhasil membeli Rush East Dan McQueen kini juga diangkat menjadi kepala tim Chris Akhir scene McQueen dan Chris keliling bersama di kota Radiator Spring Dan film pun selesai Gimana? Emang nih Pixar kalau bikin film selalu gak pernah gagal ya lor? Dari film ini seperti biasa Pesan yang dapat bayannya ambil adalah Pasti kita akan bahagia jika sukses Namun akan jauh lebih bahagia jika kita dapat mewariskan kesuksesan kita kepada orang lain Yaudah sekian dulu dari Mbak Yani Bye and see you lor! Sub indo by broth3rmax